ya oke selamat datang teman-teman di channel AR terima kasih sudah mengklik video ini dan pada video kali ini kita masih akan menemani atau menyaksikan perjuangan timnas U23 di Piala Asia U23 ya kenapa saya mengatakan menyaksikan atau menemani karena kita tidak memanajari timnas U23 ada staff yang menjadi head coach di timnas U23 yaitu coach Indra Shafri di coach Indra masih melatih timnas U23 di bahan sampai 2028 ini ya dan di laga pertama untuk episode kali ini kita akan menghadapi match day terakhir Bapak grup D dimana kita akan menghadapi Syria dan jikalau kita lihat Syria sudah memastikan diri lolos ya dan kita hanya perlu satu poin untuk memastikan diri lolos ataupun skenario terburuk jikalau kita ingin lolos ya kita kalah tetapi Iran menang dengan goal difference lebih sedikit ketimbang kita ya karena jikalau kita lihat goal difference kita plus 2 sementara ke Iran minus 3 dan sayangnya Iran harus bertemu dengan Filipina yang notabene ya secara di atas kertas Iran jauh lebih unggul dan kemungkinan bisa menang banyak seperti itu dan maka dari itu Indonesia setidaknya harus mendapatkan minimal salu poin di match day terakhir ini untuk lolos ke babak berikutnya ya dan jikalau kita lihat sebenarnya di babak 8 besar juga sudah terlihat sekebanyakan seperti apa jikalau kita lolos sebagai juara grup D maka kita akan menghadapi Qatar yang merupakan runner-up grup C ya dan jikalau kita lolos sebagai runner-up grup D kita akan menghadapi Kuwait sebagai juara grup C dan kita langsung saja menuju pertandingannya laga antara Syria menghadapi Indonesia Hai dan ini dah kedua kesebelasan sedang melakukan pemanasan Hai ya kita akan mulai saja Kiko bawak pertama laga antara Syriah U23 Indonesia U23 Indonesia dengan jersey putih hijaunya sementara Syriah dengan jersey merah-merahnya Kiko bawak pertama sudah dimulai Syriah kuasa bola Hasan kali ini kuasa bola mencoba langsung ke depan Hai ya ya Burhanudin ke belakang ada Ismail Fajar Ismail kuasa bola ke Kurnia Agustri Kurnia mencoba umpan lambung Hai ya Febri hantu kalian kuasa bola Febri ke Hidayat Hidayat ke Haryanto 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 umpan lambung ke depan ada Hidayat di situ Hidayat mencoba memberikan umpan berhasilan spasi Burhanudin dapatkan bolasi di Indonesia masih bisa mengaktifkan serangan ke Haryanto ke Haryanto Haryanto mencoba melakukan tendangan dan sadu kosong Indonesia sementara menunggu atas Syriah U23 menghapati Haryanto berhasil membawa bol gawang Syriah dari luar kotak menalti luar dia sekali tendangannya dan ya flashing bolanya sangat baik dan sebenarnya kesalahan juga dari keeper Syriah ya posisinya dan saat ini kita unggul 1-0 start yang baik tentunya di pertanyaan kali ini untuk Indonesia Abu Samroh ke Ali ke Kholaf umpan robosan mencoba melakukan tendangan berhasil di blok untungnya dan berubah corner kick untuk Syriah al-sebay akan ambil corner kick berhasilan spasi oleh Diego prilianto Husein mencoba mencari bola Syriah masih bisa kuasa bola ya Syriah ya Syriah memuasa bola mencoba umpan lambung dapatkan bola Al-Omari Al-Omari ke belakang Al-Oush terjatuh tetapi bukan pelanggaran Mustafa ke Ali Ali melebar ada Kholaf disitu ke Khurbin mencoba umpan lambung berhasil antisipasi untungnya tetapi Syriah masih bisa kuasa bola Al-Oush umpan robosan Abu Samroh tendangannya berhasil menyambahkan kedudukan Indonesia ya maksudnya Syriah menyambahkan kedudukan atas Indonesia 1-1 5 menit 2 full sudah tercipta di lagu kali ini bagaimana? begitu baik sekali ini pergerakan tanpa bola dari Abu Samroh melepaskan diri dari penjagaan pemain Indonesia tadi dari center back kita ya sepertinya Diego Perlianto tadi yang menjaga Abu Samroh 10 menit babak pertama sudah berjalan kedudukan sementara ini 1-1 Indonesia cukup menghasil positioning 52 berbanding 48% dan ada corner kick untuk Syriah harus berhati-hati tentunya sudah lakukan berhasilan sipas oleh Kurnia tetapi Hussein dapatkan bola Syriah masih bisa membangun serangan umpan ke Khurbin ke Hasan ke belakang ke Kholaf Kholaf Hussein Khurbin ke Kholaf Ali Alsebay ke Hussein Khurbin ke Hasan Syriah mencoba menguasai bola ya dan Indonesia Mohon serangan kali ini Hidayat ke Rosbianto melewat satu main Rosbianto Rosbianto ke Haryanto Febrianto ke Agung Rizal Agung Rizal ke Hidayat Hidayat masih Hidayat tendangannya masih sangat jauh tadi dari akurat masih off target saja dan goal kick untuk Indonesia Kurnia Agustri Kurnia mencoba ke Agung Rizal Haryanto ke Febrianto kali ini Febrianto mencoba umpan lambung berhasil antisipasi tapi berhasil memanfaatkan kesalahan dari pemain Syriah tadi tapi tendangan dari Rosbianto berhasil ditangkap oleh Keeper Syriah ke Indonesia terangkan untuk Indonesia Burhanuddin ke Rizal Rizal Agung Rizal Masih Agung Rizal ke Hartanto Muhammad Hartanto melebar ada Saputro Saputro ke ya Saputro kuasa bola masih mengorang penalti Saputro ke Haryanto mencoba lawan crossing ada Hidayat di situ sejumlahnya masih mengarah ke atas gawang dari Syriah 20 menit babak pertama sudah berjalan ya jikalau kita lihat secara kelasman sementara Iran sudah mendapatkan 4 poin ya sejauh ini sepertinya sementara ini unggul Iran atas Filipina dan Indonesia menguansuran balik Muhammad Hartanto umpan ke Rosbianto Rosbianto entah kemana tadi umpan ya berhasil antisipasi untung ada fullback kiri kita Febrianto ke Hidayat kali ini Agung Rizal Febrianto Haryanto 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 Masih Haryanto ke Agung Rizal sayang berhasil antisipasi tetapi Hidayat masih bisa kuasa bola Haryanto ke Febrianto Hidayat ke Febri Haryanto kembali Umpan ke Muhammad Hartanto Muhammad Hartanto Muhammad Hartanto tendangannya berhasil diantisipasi dan berbuah corner kick saja untuk Indonesia Febrianto sudah lakukan corner kick tetapi tidak berhasil Rosbianto dapatkan bola untungnya umpan yang salah dari Rosbianto Febrianto Alsebay kali ini kuasa bulan bawang serangan balik Syria Alsebay masih Alsebay mencoba lakukan tendangan untung saja berhasil ditanggap oleh Fajar Ismail terawin untuk Indonesia kali ini Burhanuddin Akanabil ke Agung Rizal Febrianto ke Agung Rizal Rosbianto mencoba lakukan placing bola tapi sayang sekali tendangan dari Rosbianto masih off target tadi dan Agus terikurnya mencoba langsung ke depan tidak ada siapa-siapa di sana Hasan mencoba umpan lambung berapa-berapa yang bisa diantisipasi Alsebay kuasa bola masih Alsebay mencoba lakukan crossing tendangannya untuk berhasil di blok Aprilianto mencoba langsung ke depan saja tentu tidak ada yang menyambut umpan dari Diego Aprilianto tadi Hasan ke Al-Laush Al-Laush terus umpan robosan berhasilan semasa ledigo Diego Aprilianto tapi Abu Samroh masih bisa kuasa bola Husein Husein ke Abu Samroh mencoba lakukan tendangan dan untung saja tidak disahkan gol dari Abu Samroh karena ya striker Syiria U23 itu sudah berada posisi offset ya tadi ya tipis saja sebenarnya mungkin mungkin satu langkah lebih mundur dari pemain-pemain kita ya kita akan cek latest score dimana Iran sementara ini unggul 2-0 atas Filipina ya dan kartu kuning untuk Febrianto gelandang Indonesia Saputro throw in berhasil antisipasi Haryanto mencoba mejar bola dapatkan bola Haryanto ke Febrianto Febrianto melebar ada Burhanuddin disitu Burhanuddin ke Febri Haryanto umpan lambungnya sampai ke Hidayat 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 ke Febrianto ke Febrianto kembali Febrianto mencoba lakukan crossing tetapi ya freaky untuk Syiria karena Febrianto sudah berada di posisi offside 5 menit tersisa di pertahanan bangun pertama terongan untuk Indonesia Burhanuddin ke Agung Rizal Agung Rizal ke Hidayat Hidayat mencoba lakukan crossing Hartanto sundulannya masih off target mengarah ke atas ke abang Syiria tadi 5 menit tersisa di pertahanan bangun pertama Aldail penakuan goal kick sudah-sudah bisa diantisipasi Hartanto dapatkan bola berhasil dicuri sayangnya oleh Al-Sebay membangun serangan Syiria kali ini Hussein ke Al-Sebay masih Al-Sebay kuasi bola Al-Sebay masih Al-Sebay mencoba lakukan tendangan berhasil ditangkap oleh Fajar Ismail untungnya tadi tendangan dari Al-Sebay ke landang kiri dari Syiria memasuki menit-menit terakhir pertandingan tiga menit terakhir Agung Rizal ke Febrianto Indonesia muan serangan kali ini Haryanto Haryanto ke Febrianto Agung Rizal balik ke Febri Agung Rizal umpan ke Rosbianto tendang sayang tendangan dari Rosbianto masih off target lagi-lagi harus diperbaiki tentunya finishing atau penyelesaian akhir dari Rosbianto ya Husein ke Al-Omari Al-Omari ke Abu Samro Abu Samro untuk tendangannya berhasil di antisipasi dan Diego Apri Lanto langsung melakukan clearance saya tadi dan berbuah trawen untuk Syiria dua menit teman waktu diberikan oleh wasit di babak pertama trawen kebal untuk Indonesia Agung Rizal kuasa bola Mas Agung Rizal umpan ke Febrianto Febri Febrianto balik Agung Rizal Agung Rizal ke Burhanuddin Burhanuddin mencoba lakukan umpan berhasil antisipasi dapatkan bola kali ini Abu Samroh membangun serangan balik Syiria Alawush kuasa bola Masih Alawush Masih Alawush Alawush Masih Alawush mencoba lakukan crossing berhasil antisipasi oleh Febrianto dan langsung clearance saya ke depan ada Rosbianto dapatkan bola Rosbianto melewat saat pemain Rosbianto Masih Rosbianto ayo Rosbianto mencoba lakukan tendangan berhasil di blok dan di blok oleh Corbin tadi sepertinya dan berbuah corner kick untuk Indonesia 1 menit tersisa di pertandingan pertama Febrianto akan ambil corner kick sudah lakukan mencoba ke Hidayat tetapi berhasil antisipasi hanya Febrianto ke Diego Aprileanto Haryanto Haryanto mencoba lakukan tendangan dari luar kotak penalti yang dimana masih menyamping ke sebelah kanan gawang dari Syiria dan berhasil di pertandingan pertama sejauh ini kedudukan satu-satu gue dicetok oleh Muhammad Hartanto di menit ke-2 dan oleh Abu Samroh ya di menit ke-5 untuk Syiria dan kita langsung mencoba pertandingan babak kedua Muhammad Pradana dan Sandi Supriyadi dimasukkan Kurnia ke Febrianto Supriyadi Sandi Supriyadi mencoba umpan lambung dan ada throw-in untuk Syiria Alawish akan ambil throw-in untuk Syiria Abu Samroh ke Alawish Alawish mencoba lawan prosim dan sundulannya berhasil dibuat Alis mencoba lawan tendangan berhasil diantisipasi oleh Fajar Ismail dan berbuat turner ke kembali untuk Syiria harus tetap fokus tentu ya di awal-awal babak kedua kali ini harus segera panas para pemain Indonesia tentunya Hussein mencoba mejar bola dapatkan bola Hussein Syiria membangun serangan ke Hidayat berhasil antisipasi umpan dan ya langsung clearance ke depan saya tadi Hidayat dan goal cake untuk Syiria berhasil antisipasi oleh Agung Rizal Sandi Supriyadi Febrianto mencoba umpan lambung Rosbianto dapatkan bola ayo Rosbianto dan sayang sekali tidak beruntung mengenai tiang gawang tendangan dari Rosbianto untung ada Burhanuddin kuasa bola 15 syuting 4 on target sudah dilesatkan Indonesia sementara Syiria 12 syuting 6 on target dan goal cake untuk Syiria Aldali akan ambil goal cake sudah lakukan mudah-mudahan bisa ada antisipasi Al-Omari dapatkan bola masih Al-Omari melebar ada Allahus disitu Allahus masih Allahus mencoba umpan berhasil diantisipasi umpan dari Allahus sayangnya berbuah corner cake untuk Syiria sudah lakukan dan untuk berhasil diantisipasi masih bisa Al-Sebay mencoba lakukan crossing ada Saputro langsung berdepan saya tadi Yarus Bianto seharusnya diganti ya di kesempatan kali ini beberapa kali menciptakan peluang tetapi sayang kurang beruntung dan Al-Sebay gelandang kiri dari Syiria mendapatkan kartu kuning 20 menit babak pertama atau babak kedua sudah berjalan Indonesia sebenarnya menguasai positioning 59 berbanding 41 Agung Rizal ke Burhanuddin Burhanuddin umpan lambung ke Muhammad Hartanto Muhammad Hartanto umpan berhasil diantisipasi Muhammad Hartanto ke Agung Rizal tetapi umpannya berhasil diantisipasi dan mencoba langsung ke depan saya tadi Al-Omari ke belakang ada Khwarbin mencoba umpan lambung ya Kurnia kuasi bola Agustri Kurnia harus berhati-hati ini ada Saputro Saputro ke Ros Bianto umpan ke Putra Saka yang sudah dimasukkan Putra Saka melebar ke Hidayat tetapi berhasil antisipasi untung adalah Putra Saka dapatkan bola umpan ke Burhanuddin Burhanuddin masih Burhanuddin umpan ada Supriyadi ke Putra Saka Hirayat Hartanto umpan robosan ke Hidayat dapatkan bola Hidayat masih Hidayat mencoba lakukan tendangan berhasil ditangkap oleh Aldali tadi tendangan dari Hidayat atau ke Umpan tadi 20 menit tersisa di pertandingan kali ini lagu antara Syriah merupakan Indonesia terawin untuk Indonesia Hidayat kuasi bola ke Putra Saka ayo Indonesia kita harus mencari goal kedua di Semaran kali ini Supriyadi Supriyadi mencoba lakukan placing bola tetapi masih off target lebar kesebelah kanan gawang dari Syriah 12 21 syutingnya sudah dilesatkan Indonesia di kesemaran kali ini dan ya 15 menit tersisa di pertandingan babak kedua lagi-lagi masalah hampir sama seperti di pertandingan kedua ya banyak finishing yang tidak klinikal dan Indonesia melakukan serangan mudah-mudahan bisa berbuah goal ayo Indonesia Agung Rizal ke Hidayat 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 mencoba lakukan tendangan berhasil diantisipasi seperti tadi sehingga berbuah corner kick untuk Indonesia tendangan kaki kiri Hidayat berhasil diantisipasi dan corner kick untuk Indonesia Hidayat akan akan ambil dan berhasil antisipasi Al Masri dapatkan bola 10 menit tersisa di pertandingan kali ini lagantara Syriah U23 merupakan Indonesia U23 kedudukan masih satu-satu terawin untuk Syriah Hussein ke Darwish Darwish mencoba lakukan crossing berhasil diantisipasi oleh Saputro tetapi Syriah masih bisa kuasa bola Mostafa ke Darwish Darwish melewat satu main Darwish 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 mencoba lakukan tendangan berhasil diantisipasi dan berbuah corner kick untuk Syriah di lima setengah menit terakhir match day terakhir di babak grup Al Seba yang akan ambil corner kick sudah lakukan berhasil yang disipasi oleh Agustri Purnia Putra Saka mencoba mejar bola dan yang memasuki menit-menit terakhir pertandingan babak kedua lagantara Syriah manap Indonesia kedudukan satu-satu sejauh ini dan tiga menit tambahan waktu diberikan oleh wasit di babak kedua ya Muhammad Pradana empat labung ada Rospianto kuasa bola melebar tetapi berhasil yang disipasi oleh Kholaf untung ya sayangnya Syriah kuasa bola Rihawi mencoba tendang berhasil di blok Darwish 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 untung kontrolnya kurang baik tadi dari Darwish sehingga lebih dekat ke Fajar Ismail dan langsung ke depan saja Fajar Ismail tidak ada siapa-siapa disana sayangnya untung Supriyadi meng-cover Supriyadi dan berakhir sudah lewantara Syriah marep Indonesia kita tertahan imbang satu-satu ya di kesempatan kali ini banyak sekali syuting yang dilesatkan oleh para pemain kita bahkan 24 syuting tetapi hanya 6 yang on target ya hanya sekitar satu dari tiga syuting yang dilesatkan berbuah atau mungkin satu-satu berbanding empat seperempat jadi dari empat syuting yang kita lesatkan hanya satu yang on target sangat disayangkan memang ya best performer di pertandingan kali ini Abdullah Abu Samroh striker dari Syriah tetapi satu poin ini cukup untuk membuat kita lolos ke babak berikutnya ya jikalau kita lihat di klasmen grup D ya kita lolos dengan jarak satu poin dengan Iran dan di babak delapan besar nanti kita akan menghadapi Kuwait ya dan man of the match di laga tadi Abdullah Abu Samroh ya setelah tadi Indonesia U23 bermain imbang atas Syriah U23 dan hasil tersebut cukup membawa kita lolos ke babak delapan besar di babak delapan besar nanti Garuda Muda akan menghadapi Kuwait ya dan jikalau kita lihat ya beberapa pertandingan sudah diselenggarakan seperti ya Australia menghadapi Saudi Arabia Australia yang menang Qatar menghadapi Syria Qatar yang menang 3-2 ya untuk Saudi menghadapi Australia lewat adu penalti ya dan ada juga Korea Selatan yang menang besar atas Irak 3-0 dan tersisa 2 pertandingan lagi yang belum dimainkan oh satu ya berarti disini karena laga Qatar menghadapi Korea Selatan ini laga semifinal jadi babak delapan besar tinggal 1 pertandingan lagi yaitu Indonesia U23 menghadapi Kuwait U23 dan kita jikalau kita lihat secara bagan ya nanti di semifinal kita akan menghadapi tuan rumah Australia jadi tentu ya jikalau kita lolos ya dan kita berharap tentu bisa menang atas Kuwait dan menghadapi Australia di semifinal nanti ya dan kita langsung aja menuju pertandingannya laga antara Indonesia U23 menghadapi Kuwait U23 dalam babak delapan besar Piala Asia U23 dan kedua kesebelasan sudah memasuki 8 pertandingan ya untuk melakukan pemanasan terlebih dahulu dan kita langsung mulai saja pertandingan babak pertama dimana Indonesia menggunakan jersey merah putih dan jersey kebanggaan kita semua tentunya dan Kuwait menggunakan jersey masih biru-biru ya dan kick of babak pertama sudah dimulai Kuwait kuasa bola walid kali ini masih bola masih walid ke belakang ke al-holdi ya jikalau kita lihat Kuwait sendiri mereka menggunakan formasi 5-3-2 ya dan ada free kick untuk Kuwait al-enezi ke belakang ada al-mari walid kali ini umpan ya al-fadil al-fadli walid kuasa bola masih walid al-roshidi mencoba dedang yang berhasil ditangkap oleh Abdul Shaniago pemain yang juga sudah bermain untuk timnas senior keeper kita yang satu ini yaitu Abdul Shaniago 2 syuting 2 target sudah dilesatkan Indonesia sejauh ini positioning juga dikuasa oleh Indonesia di 10 menit pertama ini 65% berbanding 35% cukup dominan sebenarnya ya kuwait kuasa bola al-fadli ke belakang al-enezi ke walid 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 ke al-fadli walid ke al-roshid berhasil antisipasi oleh Ivan Hermawan tadi umpannya dan umpan lambung saja umpan lambung maksudnya tetapi berhasil antisipasi kuwait kuasa bola tetapi berhasil dicuruh oleh rossbianto membangun serangan balik indonesia rossbianto ke chandra kuriawan chandra kuriawan chandra kuriawan umpannya berhasil antisipasi tapi ada agung rizal dan 1-0 kita berhasil unggul atas kuwait berkat memanfaatkan kesalahan pemain kuwait luar biar sekali start yang baik tentunya dari kubu indonesia ya bagaimana rossbianto berhasil mencuri umpan dari pemain kuwait umpan reposan ke chandra kuriawan chandra kuriawan mencoba mengumpan tetapi berhasil antisipasi untungnya ada agung rizal disitu yang bisa menyambut bola dan langsung melakukan tendangan saja dan mengubah kedudukan 1-0 untuk indonesia 15 menit babak pertama sudah berjalan ada free kick untuk kuwait al roshid ke al khurim mencoba uang blessing bola yang luar biasa tadi dari al khurim membuat kedudukan menjadi satu-satu kuwait menyamakan kedudukan tendangan yang begitu keras dari al khurim dan akurasi yang begitu baik ya kaki kanannya luar biasa sekali satu-satu saat ini kuwait menyamakan kedudukan respon yang cepat segera dari kubu kuwait 20 menit babak pertama sudah berjalan troin untuk indonesia burhanudin akan ambil troin ke agung rizal harianto masih harianto mohammed harianto mencoba lakukan tendangan berhasil anisipasi ada sandi supriyadi kali ini ke saputro masih saputro kuasa bola saputro hampir bisa dicuri bola untung saputro masih bisa kuasa bola umpan ke agung rizal agung rizal ke supriyadi saputro masih saputro ke agung rizal agung rizal melebar ke saputro mencoba umpan ada ivan hermawan yang mana tendangannya masih mengarah ke atas ke awang kuwait sayang ya sayang sekali tadi 25 menit babak pertama sudah berjalan dan ya kartu kuning kembali untuk pemain indonesia ada candor kurawan ambil free kick lebih dekat ke mansur keeper dari kuwait mansur mencoba langsung ke depan bener-bener bisa dan disipasi untung ada kurnia disitu rosbianto masih rosbianto melawan satu pemain rosbianto masih rosbianto umpan ke tengah ada ivan hermawan tendangannya berhasil ditangkap oleh mansur tadi 8 shooting baton target sudah dilesatkan indonesia dan ada corner kick untuk indonesia rosbianto akan ambil corner kick sudah lakukan mengambil tiang jauh dan sundulan dari salah satu pemain indonesia berhasil ditangkap sayangnya kuasai bola kuwait mansur umpan langsung ke depan mudah-mudahan bisa dan disipasi ada kurnia disitu ya sabutro ke hermawan sabutro masih sabutro umpan ke rosbianto rosbianto masih rosbianto malebar ke sabutro supriyadi agung rizal harianto ke hermawan candra kurawan rosbianto rosbianto ke supriyadi supriyadi melebar ke sabutro sabutro umpan ke rosbianto mencoba melakukan tendangan dan akhirnya kita kembali unggul 2-1 atas kuwait kita kembali unggul maksudnya dan tendangan dari wil dan rosbianto ya berkembang rosbianto dari pertandingan ke pertandingan dan ya di dua pertandingan sebelumnya sering sekali melakukan tendangan-tendangan off target tetapi kali ini berhasil meningkatkan performa permainannya dan tendangannya begitu akurat dan begitu keras tadi 2-1 sementara ini kita unggul atas kuwait dan ada freaky untuk kuwait harus berhati-hati tentu ya al-roshidi mengejar bola dan dapatkan bola al-roshidi walid kali ini kuasa bola masih walid umpan lambung harus berhati-hati tentunya untung ada sabutro disitu rosbianto mencoba mengejar bola dapatkan bola wil dan rosbianto membangun serangan balik Indonesia wil dan masih wil dan rosbianto ayo rosbianto gol kedua dan sangat disayangkan tadi tendangan dari wil dan rosbianto masih bisa diantisipasi dan berbuah corner cake untuk Indonesia 10 menit tersesat di pertandingan babak pertama rosbianto akan ambil corner cake tetapi berhasil antisipasi al-roshidi dapatkan bola kali ini membangun serangan balik kuwait al-roshidi masih al-roshidi masih al-roshidi melebar ada al-enezi 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 masih kuasa bola rumpan ke belakang al-roshidi mengajar bola dapatkan bola al-roshidi ya 5 menit tersesat di pertandingan babak pertama Indonesia cukup menguasai positioning saat ini 52 59 berbanding 41 persen maksudnya dan 2 menit tambahan waktu diberikan oleh wassi di babak pertama dan berakhir sudah pertandingan babak pertama sejauh ini kita unggul 2-1 atas kuwait dan kita langsung mulai saja pertandingan babak kedua laga antara Indonesia 2-3 marapi kuwait udah 3 ya ada 3 pergantian ya dilakukan oleh kubu kuwait Indonesia langsung ngambil inisiatif serangan harianto lebar ada burhanudin disitu burhanudin ke harianto agung rizal agung rizal agung rizal masih agung rizal berhasilan spasi untungnya Indonesia masih bisa kuasa bola rosbianto dan performa yang luar biasa ditunjukkan oleh will dan rosbianto gol keduanya di laga kali ini 3-1 saat ini kita berhasil menjauhkan diri dari kejaran kuwait ya agung rizal kontrol bola yang hampir lepas tadi untung masih bisa kuasa bola Indonesia dan tendangan dari will dan rosbianto begitu keras begitu akurat 3-1 saat ini kita unggul start yang baik di babak kedua dari para pemain Indonesia tentu ya ya 3 pemain Indonesia sudah mendapatkan kartu kuning ya yaitu kurnia saputro dan juga ivan hermawan ya kurnia sendiri adalah center back kita dan saputro adalah fullback kita ya dan free kick untuk kuwait harus berhati-hati tentu ya al-roshidi kuasa bola ke ya mencoba lawan tendangan berhasil anisipasi agung rizal dapatkan bola-bola serangan balik kali ini sayang sekali umpan dari agung rizal berhasil anisipasi dan sepertinya cederah dari agung rizal barangnya kesakitan ya mudah-mudahan tidak terlalu parah ya ya 15 menit babak kedua sudah berjalan ada terowin untuk kuwait al-ajmi akan ambil al-khol al-lidi al-kholidi ke al-ajmi al-enezi al-kholidi maksudnya ke al-kholidi kali ini ya kuwait kuasa bola membangun serangan al-faila kawi mencoba langsung ke depan ya untung lebih dekat ke pemain Indonesia ya Abdul Sanago kali ini kuasa bola ke Muhammad Pradana mencoba umpan lambung ke depan berhasil anisipasi sayangnya ya untung masih bisa kuasa bola Indonesia Putra Saka kali ini Putra Saka umpan robosan ke Chandra Kurawan Chandra Kurawan dan gol ke empat dari Indonesia umpan robosan yang begitu baik dari Putra Saka tadi ya pemain yang luar biasa Putra Saka begitu memberikan performa terbaik ya baik di tim nasi senior ataupun U23 dan Chandra Kurawan juga finishing yang begitu baik dari Chandra Kurawan tenang sekali empat satu kita sebentar menunggu atas kuwait dan ya hampir memasuki menit ke-70 alohonim wingback dari kuwait mendapatkan kartu kuning di laga kali ini dan memasuki 15 menit terakhir di pertanian bawah kedua lagantara Indonesia U23 marapi kuwait U23 dan ada goal kick untuk kuwait Mansur akan ambil goal kick sudah lakukan mengarahkan ke sebelah kiri tetapi ada Saputro disitu sehingga Indonesia bisa kuasa bola membangun serahan Indonesia kali ini Saputro masih Saputro Saputro umpan ke Supriyadi balik ke Saputro untung masih bisa kuasa bola Indonesia Supriyadi Sandi Supriyadi ke Saputro Saputro melewat seru main baik sekali Saputro mencoba lawan crossing ada Ros Bianto dan Meki Pai Meki Pai sayang sekali finishing yang masih mengarah ke atas gawang dari kuwait 10 menit tersisa di pertandingan babak kedua lagantara Indonesia U23 marapi kuwait U23 di babak 8 besar Piala Asia U23 5 menit tersisa di pertandingan babak kedua turun untuk Indonesia kali ini Saputro akan ambil ke Ros Bianto berhasil antisipasi sayangnya Al Roshidi kali ini kuasa bola membangun serangan balik kuwait Al Roshidi mencoba umpan lambung ada Al Khaldi disitu Al Khaldi kuasa bola masih Al Khaldi ke belakang Al Roshidi melebar berhasil antisipasi oleh Saputro ya Chandra Kurniawan dapatkan bola umpan ke Ros Bianto membawa serangan balik kali ini Chandra Kurniawan masih Chandra Kurniawan Chandra Kurniawan ya Maksudnya Ros Bianto Will dan Ros Bianto mencoba lawan tendangan berhasil diantisipasi dan berbuah corner kick saja untuk Indonesia bermain begitu banyak sekali Will dan Ros Bianto di pertandingan kali ini Agustri Kurya akan ambil corner kick Muhammad Pradana mencoba lawan tendangan berhasil ditangkap oleh keeper Kuwait 3 menit tambahan waktu diberikan oleh Wasi di bawah kedua dan ada free kick untuk Kuwait ya Alfai Lakawi kuasa bola Alfai Lakawi masih Alfai Lakawi berhasil antisipasi oleh Putra Saka Ros Bianto turun ke belakang untuk menjemput bola Saputro kali ini kuasa bola balik ke Wildan Ros Bianto Wildan Ros Bianto sendirian mengiring bola Wildan masih Wildan masih Wildan Ros Bianto apakah akan dapatkan hat-trick di laga kali ini tetapi tendangan dari Wildan Ros Bianto masih bisa ditepis tadi dan berbuah corner kick saja untuk Indonesia di detik-detik terakhir pertandingan Wildan ya Agustri Kurya akan ambil ke Mekipai Mekipai masih Mekipai melakukan placing bola tetapi masih sangat melebar ke sebelah kiri tadi gawang dari Kuwait dan berakhir sudah laga antara Indonesia 2-3 menepi Kuwait 2-3 dimana di babak 8 besar ini kita berhasil menang dengan skor 4-1 dan Wildan Ros Bianto menjadi best performer kita di laga kali ini mereka 2 golnya luar biar sekali ya Wildan Ros Bianto ya menciptakan 2 gol dan kita memastikan diri ke semifinal tetapi kita belum memastikan diri untuk mendapatkan tiket Olimpiade ya karena setelah saya lihat aturannya adalah di saat ini untuk aturan saat ini yang mewakili Asia ke Olimpiade itu jatahnya hanya 3 jadi sesuai yang saya katakan sebelumnya tadi yaitu yang masuk final pasti sudah pasti lolos ke babak atau ke kompetisi Olimpiade ya jadi juara 1 juara 2 pasti masuk Olimpiade dan untuk edisi kali ini akan ada perebutan juara ketiga ya dimana perebutan juara ketiga ini untuk menentukan siap tiket ya tentu menentukan juara ketiga selain itu menentukan siapa yang akan lolos ke Olimpiade ya jadi bisa dibilang ya jika kita ingin lolos Olimpiade kita harus minimal menjadi juara ketiga ya saya berharap sih kita bisa masuk final dan memastikan diri masuk Olimpiade dan bisa juara di kompetisi ini ya dan ya mungkin itu saya teman-teman untuk episode kali ini jangan lupa like, komen dan juga subscribe sampai jumpa di episode-episode selanjutnya dan terima kasih sudah menonton sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih sudah menonton!